Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TV Rimbungkulu dengan tema tahapan pemilihan umum. Bersama Bapak Asep tadi kita sempat terpotong pembahasan Bapak, cukup seru tadi berkaitan dengan ini ya sah-sah saja bahwa sebelum tahapan masa kampanye ini, hal-hal yang di luar kategori APK atau alat peragal kampanye ini dilaksanakan untuk meningkatkan elektabilitas. Tapi yang poin yang ingin saya tanyakan Bapak, ketika langkah-langkah untuk meningkatkan elektabilitas ini naik, dan orang sudah bisa memprediksi, oh ini naik elektabilitasnya, ini popularitasnya sudah mulai naik juga. Artinya kemungkinan menang juga akan semakin besar juga. Apakah ini akan mempertinggi pemilih-pemilih pragmatisme Pak? Artinya ketika ada keuntungan, saya pilih ini. Seperti apa Bapak? Oh, seperti yang kembali kategori tadi. Iya, terseksional ini Pak. Ini harus katakan dibedakan, pertama ada popularitas, yang kedua elektabilitas. Pertama tentunya juga orang akan memilih itu yang tahu dulu siapa ini. Kan ini kan? Kayaknya kenal dulu. Nah itu aspek popularitasnya. Biasanya ada hitung-hitungan statistik. Kalau misalnya popularitasnya segini, elektabilitasnya sekitar segini. Nah, pada saat pemilihan, kan itu yang ditanya, bagaimana sih? Apakah memang kemungkinan sesuai seperti itu? Seperti apa? Nah, pemilih-pemilih tadi tetap berjalan ada kategorisasi tadi. Yang tiga, apa yang tadi, rasional, emosional, dan transaksional itu tetap ada di situ. Artinya bahwa, kalau tidak ada istilahnya gini kan. Dulu kan ada siram, kayak serangan pajar, segala macam. Di siram macam-macam. Dan itu bukan istilah, apa namanya, bukan hoax ya. Itu adalah betul fakta di lapangan. Oke, Pak. Fakta di lapangan seperti itu. Artinya? Nah, artinya di sini kita harapkan bahwa kualitas pemilih-pemilih kita dan konteks pemilihan itu memang akan semakin bagus. Sehingga apa yang diharapkan tadi, ya, maupun Nina itu semakin cerdas lah pemilihan. Oke, harapannya berarti pemilih di rumah juga semua masyarakat Indonesia sebagai cerdas dalam memilih, ya, Pak. Baik, Pak. Kita terakhir ke Ibu Nina. Iya, silakan. Berkaitan dengan tahapan tadi, ada beberapa lagi tahapan ini yang harus kita laksanakan ke depan, ya, Bu. Oke. Singkat saja mungkin, ya, ujung-ujungnya. Kalau tadi kan, kita sudah kampanye ya, setelah kampanye itu ada masa tenang. Ada berapa hari masa tenang, setelah itu baru pemungutan suara di tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari itu, ya, Bu. Jadi, di tanggal 14 Februari itu nanti setelah pemungutan, pastinya akan ada rekap. Itu yang dilakukan teman-teman di KPPS nanti, ya. Ada rekap itulasi, nanti ada rekap di tingkat TPS, ada juga di tingkat PPK, setelah itu ada rekap di tingkat kita di KPK. Setelah rekap baru ditetapkan siapa yang akan dipilih dan dinyatakan menang, ya? Ya, seperti itu. Nah, jadi, tahapannya, ya, dari awal yang tadi saya bilang, satu tahun yang lalu itu, dan sekarang sudah 153 hari lagi, itu yang kita KPU lakukan, tentu saja yang KPU lakukan, bukan hanya di KPK, tetapi... Sampai dengan hari H di tanggal 14 Februari nanti, Bu. Iya, betul. Oke, terakhir mungkin bisa diberikan pesan kepada pemirsa di rumah, sekaligus juga pemilih di rumah, berkaitan dengan pemilihan umum yang akan dilaksanakan 14 Februari mendatang, Bu. Oke, teman-teman pemilih di mana pun berada, kami dari KPK Kota Bungkulu ini sangat menginginkan bahwa partisipasi di Kota Bungkulu ini semakin meningkat, semakin meningkat, gitu ya. Nah, jadi, untuk hari Rabu, tanggal 14 Februari nanti, ayo sama-sama kita ramaikan TPS kita masing-masing. Dan sekarang kalau memang dikira, sekarang kan masih dalam tahapan ini mas, apa namanya, untuk daftar pemilih, daftar pemilih kita itu kan ada bisa pindah memilih sampai dengan tanggal 15 nanti, tanggal 15 Februari. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman belum terdaftar, ayo segera datangi PPS-nya, ayo datangi PPK-nya, atau juga bisa datang ke KPU, karena jargon kita itu Pak, KPU melayani. Nah, jadi KPU melayani itu 24 jam kita akan melayani masyarakat Kota Bungkulu yang mau pindah memilih, atau yang mau menanyakan apa, terkait apa tentang kepemiluan, kami siap seperti itu. Nah, jadi, sekali lagi, jadilah pemilih yang serdas untuk menentukan arah masa depan Kota Bungkulu tentunya, dan arah masa depan Indonesia. Oke, baik, terima kasih Ibu Nina, sekali lagi terasa kita sudah di penghujung acara, Bapak Asim juga terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bungkulu. Baik, pemirsa, berkaitan dengan tema kita, Brando TVRI Bungkulu hari ini, yaitu tahapan pemilihan umum. Bahwa, perlu diingat bahwa pemilihan umum 2024 adalah pemilihan umum serentak yang bahkan satu-satunya dilaksanakan di Indonesia dan pertama kali dari seluruh dunia. Ini adalah pesta demokrasi yang mana akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia ke depannya, baik dari tiket pusat sampai dengan tiket daerah, serta perwakilan-perwakilan kita di legislatif. Baik, pemirsa, akhirnya saya pusu siregar bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Terima kasih.